Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita mau belajar membahas dua soal Belajar Matematika di kelas 7 Matematika Kulikulum 2013 Yaitu perbandingan topikal ini A dan B Jadi ciri-ciri soalnya adalah A banding B sekian ditanya apa gitu ya A tambah B banding A minus B apa gitu ya Kita mau lihat bagaimana ya mengajakkan soal seperti ini Soal pertama sedikit lebih sederhana Soal yang kedua kelihatan lebih sulit gitu ya Oke langsung saja Yang pertama-tama Nah jika A banding B 3x 3 banding 4 Nah itu boleh ya kita misalkan saja 3 banding 4 gitu ya Berarti itu begini aja nih Kita misalkan aja A nya itu 3x A nya itu 3x Sedangkan B nya jadi 4x Maksudnya itu Nah bisa aja sebenarnya dia tuh 3x2 6 Di sini 4x2 8 Nah perbandingannya juga 3x4 Nah sekarang ini ya Jadi kalau ditanyanya Jadi kalau ditanyanya 6a ditambah B Berbanding 4a ditambah 5b Nah kita substitusi saja A nya jadi 3x A nya jadi 3x B nya jadi 4x Berbanding A nya 3x B nya 4x gitu ya Nah sekarang kita hitung nih 18x ditambah 4x Berbanding 12x Tambah 20x Nah sebelah sini berarti jadi 22x Berbanding 32x Nah sampai sini Kan sama-sama ada x ya X nya coret aja Nah gitu Lalu ini belum sederhana Kita bagi 2 Nah jadi 11 Ini bagi 2 jadi 16 Dipilih Oke ada Yang di Gitu ya Nah sekarang Kita ke nomor 2 ya Nomor 2 ada sedikit masalah ya Tadi kan enak-enak aja ya Kita ya A banding B 3 banding 4 Udah A nya 3x B nya 4x Aduh yang ini rombongan Gitu ya Jadi dia sendiri ada Tambah-tambah Dan ada Kurang-kurang Nah bagaimana ya Mengajakkan soal seperti ini ya Nah itu Sebenarnya Kita kerjakan yang gini saja Kita buat dulu ya A ditambah B Per Mau susun ke bawah Amin B Sekarang kita Berbeda teknik ya Nah sekarang kita kali sinang Artinya 5 kali A tambah B Ini kali sini Ini kali sini Sebenarnya A min B Ayun ayun Nah aljabat sedikit ya Ayun ayun Nah jadinya 5 A ditambah 5 B Sebenarnya A min B Sekarang pindahin 5 A dikurang A Sama dengan Min B Ditambah 5 B 4 A Sama dengan 4 B Oh Ada yang salah Ini Harusnya dipindah ruas Nah dipindahin disini Gitu ya Ini harusnya jadi Minus Ya Aduh Aduh Ketahuan ya Jadinya ini Mustinya Apa ini Mustinya itu jadi Min 6 B Begitu Nah sekarang Kalau gitu Jadinya Bagi 2 Jadi 2 A Sama dengan Min 3 B Min 3 B Oke Nah sampai sini Itu Kalau di Buat perbandingan Jadinya gini nih A per B Sebenarnya Min 3 per 2 Begitu Ya Nah sampai sini Boleh dimisalkan Nah jadi Misal saja Seperti yang kembali disini ya Berarti A nya Min 3 X B nya itu berarti 2 X Sampai sini Bisa ya Sekarang kita Bisa isi-sini Oke soalnya ya Soalnya itu A kuadrat Min B kuadrat Berbanding A kuadrat Ditambah B kuadrat A kuadrat Berarti Min 3 X Kuadrat B kuadrat 2 X kuadrat Berbanding A kuadrat Min 3 X Kuadrat B kuadrat 2 X kuadrat Gitu ya 9 X kuadrat Dikurang 4 X kuadrat Berbanding 9 X kuadrat Ditambah 4 X kuadrat Kalau itu Jadi 5 X kuadrat Berbanding 13 X kuadrat X kuadrat itu Cuali saja Berarti jadi 5 Berbanding 13 Oke dipilih Yang lebih Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah baca Besama-sama Jangan lupa like Share Subscribe Untuk update-update Banjaran Setiap lainnya Semoga berhasil semuanya Terima kasih sudah menonton